Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua mohon maaf sudah lama gak upload Karena lagi follow ke channel satu lagi Yang mungkin bisa dicek linknya di bio Di deskripsi Nah ini sekarang saya mau membuat desain UI UX menggunakan Figma Figma aplikasinya bisa di download Di PC atau laptop Ini dia Figma Kita akan mencoba membuat Model UI UX website Melalui Figma Yang hasilnya akan seperti ini Sekitar masih loading ya Nah jadi kita nge-tama Begitu kita beka websitenya akan ada tampilan seperti ini Bisa kita close Ini kita tombol-tombolnya Masing-masing tombol disini kita buat sendiri ya Contohnya seperti ini by now juga kita bisa bikin kayak gini Lalu kita close bisa dipencet juga Disini kita juga bisa pencet disini Keluar lagi yang ini Kalau kita klik by now kita akan langsung diarahkan ke halaman disini Ini semua kita dapat bikin sendiri Tapi Untuk mengingatkan ini bukan website asli ya Ini hanya membuat model UI UX Untuk membuat website asli Tentu kita memerlukan coding Dan coding tersebut bisa menggunakan Aplikasi Aplikasi bernama Visual Apa itu tadi Visual Studio Code Kita bisa coding dan save filenya Lalu kita upload ke Chrome Bisa kita buka lewat Google Chrome Nah disini kita hanya membuat UI UX-nya saja Yaitu hanya model Model contoh dari Hasil website aslinya nanti Tapi Kali lagi ini bukan website asli ya Pertama-tama kita Di home sini Kita akan membuat File baru Nah disini kebetulan saya udah ada template-nya Jadi bisa Langsung saya masukkan Ini template wireframe Oke Udah didone Sekarang Ini template-nya Kita akan membuat Brand Atau merek Yaitu Geri Granola Yaitu Makanan-makanan Atau cemilan Yang terbuat dari Granola Sudah jelas dari namanya ya Disini Kalau kita lihat Saya makan Dari modelnya Nah disini kita akan Mengganti-ganti Gambar-gambarnya dulu Kita ganti gambar yang besar ini Cara menggantinya adalah Di feel Di feel sini Bentar Feel Kita klik bagian sini Oke kita klik Nah disini akan keluar seperti ini Kita klik bagian sini Untuk mengganti gambar Kalau disini kita hanya mengganti warna saja Kalau disini mengganti menjadi gradient Bisa atas bawah Bisa kanan kiri Disini Gambar Sedangkan disini adalah video Tapi ini kita perlu Bayar Kalau video ya Jadi kita hanya mengganti gambar Tinggal arahkan Kursor kita ke dalam sini Maka langsung ada pilihan seperti ini Kita klik Choose image Lalu kita bisa memakai gambar Apapun yang Kita mau Misalnya yang ini Atau Bisa ganti lagi Masih choose image juga Ganti lagi Misalnya yang ini Oke udah pas Kita close disini Begini tampilannya Lalu kita Klik disini Apapun yang kita mau Misalnya Garih Oke mungkin Kayak gini Lalu kita disini Untuk deskripsinya ya Untuk deskripsinya Kita bisa Kita bisa ketik apapun Misalnya kita copy paste saja Dari sini ya Misalnya seperti ini Garih granola Has got Hala Certificate And have A very delicious And healthy meals Made out of granola Oke sekarang kita Beralih ke Gambar sebelah sini Kita ganti lagi Gambarnya Sama seperti yang tadi Di fill Lalu klik bagian sini Klik yang ketiga Dari kiri Gambarnya sudah jadi Kayak kotak-kotak Grid Choose image Masukkan gambarnya Oke Lalu kita close Klik disini Sama juga Fill Jangan beralih ke stroke ya Jangan salah Tapi disini Kita pencetnya fill Yang tulisannya ada fill Kita klik disini Lalu Klik disini Choose image Gambar lain Nah Perfect Sekarang Sudah dapat gambarnya Sekarang kita akan Ganti text disini Text disini bisa apa aja ya Sama kayak yang di atas tadi Jadi Teman-teman Bisa ganti Sesuai Apapun yang Teman-teman mau Disini juga Tapi disini kita juga butuh Masukkan gambar ya Harganya juga kita bisa ganti Deskripsi disini juga Seperti saya disini Ada ya Tapi disini saya pisahkan Lalu saya jadikan frame sendiri Karena disini nanti Ada bagian yang Saya itu Butuh untuk Itu Apa Prototype Prototype itu ini Untuk gerakannya Jadi kalau Diklik misalnya Diklik apa gitu Nanti bakal Keluarnya Kesini Jadi saya pisahkan Karena Kalau saya gabungkan kesini Nanti jadinya Yang keluar Malah frame ini Saya maunya Yang keluar frame ini Oke Mari kita lanjut Oke Setelah Kita Masukkan gambar Semua disini Coba kita masukkan Gambar dulu disini ya Ini kita Butuh Gambar situ Jadi kita ganti ke Gambar yang lain Sekarang coba kita Pilih gambar yang ini Kita ganti juga Namanya satu-satu ya Ini Namanya kita kasih Branula Bang Misalnya disini Kita kasih harga yang sebelumnya Di DR Indonesia Rupiah Misalnya berapa 39.500 Misal Misal ya teman-teman Terus disini kita ganti Ini harga yang sekarang Misalnya diskon Kita ganti jadi Berapa Kira-kira 21.999 21.999 Misalnya kayak gitu Yang lain juga sama Kita masukkan gambarnya Saja Gak usah textnya Kalian disini udah ada Textnya ya Sama Lalu Oke Ganti gambarnya juga Eh bukan Bukan ini maaf Oke Tidak Ganti gambar Menjadi Oke lah Serial Ini serial Ini granola Granola yang udah di Apa Adonan Dari adonan granola Menjadi Di Masak kayak gini Campur Buah-buahan Ini Cookie Oke Lanjut ke Sekarang Ini bagian yang Fun banget Pertama kita klik Di bagian sini Jangan salah Yang rectangle Kita pilih yang frame Atau F Biar gak salah Kita klik aja F di keyboard kita Lalu kita Sesuaikan ukurannya Kita coba Sesuaikan ukurannya Disini Ini Untuk informasi Saja ya Ini yang akan Menjadi Muncul disini Kalau di play Bakal jadi Seperti ini Nah Nanti Bakal muncul Seperti ini Bakal muncul Kayak gini Di depan Halaman Jadi kita harus Sesuaikan dulu Ukurannya Biar gak terlalu besar Gak terlalu kecil Sesuaikan dulu Kalau terlalu besar Bisa dikecilkan Dikit Tapi Untuk Resize Kita harus Resize Sebelum Kita melanjutkan Ke step selanjutnya Teman-teman Karena Kalau sudah Masuk ke Kalau sudah Masukkan Beberapa item Ke dalam Frame ini Kita gak bakal bisa Resize lagi Oke Segini Oke Kita taruh Luar lagi Karena Belum kita Butuhkan Di dalam sini Lalu kita Masuk ke sini Ini kita perlu Logonya ya Logonya Bisa kita gerakan Tapi kita Disini gak mungkin kan Karena terlalu kecil Frame nya Untuk Yang ini Mari kita kecilkan Nah ini tidak bisa Yang seperti saya bilang Tadi Kalau Frame Sudah dijadikan Frame lalu dimasukkan Objek-objek Seperti ini Maka tidak bisa Dikecilkan lagi Akan menyesuaikan Seperti size yang tadi Jadi Bagaimana caranya Agar kita bisa Mengecilkan Kita pilih Objek yang ada Di dalam Frame ini Bukan frame nya Jadi kalau kita klik Frame ini kan Pasti sama kayak Kita klik lagi Ini kan Kedua select Ini objek yang ada Di dalamnya Berarti kita klik yang ini Kita copy paste dulu Sekarang yang ke copy paste Hanya Asset di dalamnya Coba kita kecilkan Nah sudah bisa Tapi kalau Tapi kalau Frame nya yang kita copy paste Lalu kita Coba kecilkan Masih masih Tidak bisa Nah Bukan bentar Jadi kita Sudah dapat Ininya Objek nya Kita geser Kesini Kita kecilkan Sesuaikan dulu Ukurannya Oke mungkin cukup Sekarang kita Masukkan Text Apa Terserah sih Text nya Misalnya Misalnya Discom 100% Ini misal aja ya Misal Kita besarkan Jangan terlalu kecil Kalau belum cukup Membesarkan Dari sini Bisa kita geser Ini tapi timingnya Harus pas Set Nah Agar Lebih enak Dilihat Kita kasih Medium Oke Kita geser Biar rata Terus kita Kasih button Untuk yang gak tau Button itu apa Button itu adalah Tombol yang bisa Diklik Nantinya Kita bikin Button nya Persegi panjang Ini agar Lebih Realistik ya Button Biasanya button kan Agar lengkung-lengkungnya Di Di ujung-ujung Sini ya Di corner Corner nya Nah Cara melengkungnya Melengkungkannya Di Figma adalah Di Sini Cara melengkungkannya Lagi Gimana Kalau kita Sudah ketemu Button untuk Melengkungkannya Lalu Gimana cara Melengkungkannya Itu kita Klik di mouse kita Bagian kiri Lalu kita Geser ke kanan Atau ke kiri Kalau ke kiri itu Menajamkan Bagian ujung Corner nya Sedangkan Kalau ke kanan itu Curve Membuat Lengkung Misalnya Misalnya Segini Udah ganti dulu Warnanya Biar gak terlalu Abu-abu Oh Hitam aja Karena Ininya Oh iya Lupa Ini Background ini Kita ganti Sesuaikan Dengan Temanya Misalnya Temanya Grano Berarti kita Ambil Warnanya Dari sini Coba Nah Bagus Ini Jadi gak Perlu Hitam lagi Putih juga Apa-apa Tapi Bisa aja Kita Stay aja Hitam Lalu Kita kasih Text Misalnya Apa Buy Now Itu ya Kita Geser Biar gak Ke enter Gitu Cilin Dikit Size Oke Biar Enak Dilihatnya Kita Kasih Rebolt Rebolt Oke Kalau Masih Terlalu Besar Bisa Dikit Cilin Lagi Misal Berapa Ya 8 1 Eh 82 Oke Sekarang Sudah Jadi Sekarang Kita Akan Membuat Ini Aset Dulu Bagaimana Cara Membuat Ini Sebagai Aset Kita Atau Komponen Kalau Kalau Dalam Figma Dibilang Komponen Caranya Nanti Fungsi Komponen Akan Saya Jelaskan Kita Membuat Komponen Disini Kalau Kita Lihat Tombolnya Disini Maka Kita Akan Akan Membuat Membuatnya Menjadi Komponen Di Atas Di menu Atas Disini Create Komponen Yang Bentuk Belah ketupat Lalu Dibagi Empat Create Komponen Maka Maka Pasti Garis Luarnya Langsung Jadi Ungu Berarti Kita Sudah Mendapatkan Ini Sebagai Komponen Cara Ngeceknya Gimana Kita Cek Di Asset Lalu Kita Cek Di Sini All Local Components Lalu Ganti ke All Libraries Coba Cek Ada Atau Tidak Nah Sekarang Sudah Ada Jadi Kita Sudah Bisa Menjadikan Komponen Sudah Masuk Asset Sini Keluarkan Dulu Sekarang Kita Akan Membuatnya Itu Menjadi Dua Varian Jadi Kita Akan Membuat Hover 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 Itu Ketika Kita Mengarahkan Kursor Kita Ke arah Sini Biasanya Kalau ada Tombol Itu Begitu Kita Arahkan Kursor Kita Kedalam Sini Bakal Ganti Shape Atau Bentuknya Seperti Ini Misalnya Kalau Kita Klik Kalau Kita Arahkan Kursor Kita Kesini Bakal Ada Kayak Sebuah Background Abu Lebih Terang Kita Akan Membuatnya Dalam Sini Cara Membuat Varian Adalah Disini Atas Lagi Add Varian Oke Sekarang Udah Add Varian Saatnya Kita Coba Disini Varian Yang kedua Yang bawah Yang atas Ini Yang awal Yang bawah Misalnya Kita Ganti Prototype Eh Kita Ganti Desidenya Dulu Fill Misalnya Fill Yang belakang Kita Ganti Misalnya Jadi Apa Ini Misalnya Kita Ganti Jadi Putih Lalu Sebentar Sebentar Ini Yang Salah Ini Ada Yang Salah Ketika Seleksi Nah Kayaknya Disini Kita Perhatikan Sebelum Mode Component Set Component Coba Nah Ini Baru Benar Sekarang Coba Kita Keluarkan Set Varian Seperti Tadi Varian 2 Colors Ininya Putih Ininya Hitam Lalu Caranya Itu Kita Klik Yang Varian 1 Yang Awal Kita Ke Prototype Disini Prototype Lalu Interactions Ini Jangan On Click Ketika Kita Klik Baka Berubah Jadi Gini Kita Klik While Hovering While Hovering Berarti Begitu Kita Kursornya Mengarahkan Kesini Langsung Berubah Bentuknya Change Itu Karena Berubah Varian 2 Kita Kasih Dissolve Biar Lebih Smooth Jadi Kursor Kita Begitu Mengarahkan Ke Dalam Situ Kita Kayak Ini Ini Yang Kita Masukkan Kesini Tapi Komponen Yang Tadi Nah Itulah Gunanya Komponen Agar Begitu Kita Memilikinya Udah Berubah Jadi Komponen Masih Bisa Kita Langsung Copy Paste Lagi Tapi Copy Paste Kalau Ini Copy Paste Ini Bisa Tapi Takutnya Animation Disini Yang Hilang Jadi Komponen Itu Gunanya Biar Prototipenya Itu Tetap Ada Klik Buy Now Kita Tes Dulu Ya Deplay Dating Lama Nih Sabah Tunguin Ini Udah Belum Kan Kita Coba Cek Dulu Desain Kok Gak 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 Yang Aneh Ini Bentar Kayaknya Ini Frame Satunya Frame Center Yang Mana Ini Ini Frame Satu Kan Sudah Aman Coba Tekno Waduh Waduh Kenapa Nih Oh Oh Kayaknya Karena Lum Ada Animasi Disini Bentar Kita Coba Bikin Animasi Dulu Disini Di Frame 1 Caranya Nah, tadi kan kita begitu langsung masuk ke frame sini, frame ini akan keluarkan. Ini kita caranya sama prototype juga, cuma susunannya yang beda. Frame 1, kita ke prototype. Pastikan yang di klik frame 1 ya, di sini aja, biar pasti di kliknya. Soalnya kalau di klik layar sini, satunya nggak bisa. Di frame 1 aja nih tulisannya, prototype. Di sini udah ada template-nya, jadi delay, delay-nya itu, di sini after delay, 800 milisecond misalnya ya. Setting aja kayak gitu, open overlay, ini open overlay di sini, lalu kita open yang mana? 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2 yang ini ya. Nah, jadi begitu kita buka ini, nanti bakal ada delay sebentar, lalu langsung kebuka yang tadi kita bikin. Ini udah benar ya. Center, biar nanti munculnya di tengah-tengah. Close when clicking outside sama add background. Add background ini biar kayak begitu ini keluar, nanti background belakangnya bakal agak gelap sedikit. Ini saya kasih 50% aja, 50% biar agak gelap dikit. Close when clicking outside berarti begitu kita klik outside, di klik di belakang, misalnya kayak ini. Kita klik di sini kan, di sini ada kan, mononya. Begitu kita klik di luar, bisa ke close nggak, atau nggak? Coba. Di sini, kalau kita klik outside, bisa ke close. Nah, kayak gitu misalnya. Sekarang coba kita play, kalau sudah bisa. Nah, sudah bisa sekarang. Karena ada animasinya, nah kayak gini. Kita klik di luar, langsung ketutup. Tapi di sini, kita nggak mau yang punya aplikasi atau yang lagi buka website itu, cuma klik di luar, bisa close. Kita mau ada tombol silang, kita kasih aja text, X, gitu. X-nya capital ya. Biar besar. Bentar, ini kita ganti dulu prototipnya ke design. Kita kasih black, biar jadi yang paling tebal. Terus ini kita kasih. Oke, kalau udah jadi kayak gini, kita ke prototip, interaction, on click, noun-nya kita ganti jadi close overlay. Oke, jadi begitu kita klik yang ini, overlay yang muncul tadi di sini akan ke close. Coba tes. Nah, ini kalau kita klik, bakal langsung close. Maaf, ini kenapa nggak ada pen satunya. Open close. Coba sekarang, udah bisa atau belum. Nah, di sini kan udah muncul. Lalu, klik outside bisa. Tapi, di sini klik silang tadi juga bisa. Kita ulang lagi. Klik outside-nya bisa. Klik silang bisa juga. Ini nih. Di sini. Kita klik. Nah. Langsung close overlay. Gitu. Sekarang kita setting dikit-dikit aja. Jadi, saya pass forward. Ini on-click biar langsung keluar open overlay-nya yang tadi juga sama. Ini juga. Ini juga. Nah, di sini yang tadi kita udah jadikan komponen. Kita cobain. Tadi kan kita tadi teman-teman varian. Jadi, kursornya kalau mengarah ke situ bakal jadi berubah bentuk. Kita tes di sini ya. Nah, kan jadi kayak gitu. Misal, apa lagi? Kita besarkan gitu tulisannya. Coba ya. Jadi, di sini. Kita ngubahnya kalau mengubah bukan di komponen di sini. Tapi di sininya. Misalnya di sini kita bikin text-nya yang jadi besar. Maaf. Desain. Kita pin ke 91. Oke, kalau udah kayak gini. Kita coba tes lagi. Desain. Oke. Nah, jadi besar gitu ya tulisannya. Jadi berubah. Nah, di sini yang paling fun itu kalau kita udah masukin plug tag. Di sini kita juga tadi udah bikin kayak gini. Jadi begitu klik langsung muncul ininya. Tapi tadi saya belum menambahin animasinya. Ini biar smooth. Kita kasih. Jangan instant tapi dissolve. Juga. Jangan instant tapi dissolve. Nah, sekarang. Yang selanjutnya kita pisahin dulu nih. Yang ini kita pisahin. Bentar ke desain. Balik lagi ke desain. Ini dari sini ke sini. Kita pisahkan dari frame. Lalu bentar kita ini jadikan misalnya frame ya. Kita jadikan frame biar nanti masuk ke situnya bisa gampang. Frame selection. Cara mengubah ke frame itu tadi ya. Frame selection lalu. Lalu kalau mau undo bisa ctrl-z atau Atau begitu kita udah frame selection. Kita klik ini convert to section. Convert to section berarti kita ganti ke item lagi. Ini saya mau jadikan frame. Lalu di sini. Di sini kita klik prototype lagi. Ada lagi prototype yang kita perlu. Di sini ya berarti. Eh, di sini. Di sini maaf. Di yang putih. Karena kalau udah nanti hover. Nanti kan transform ke putih. Kalau kita masukin yang ke sini. Berarti gak bisa di klik. Harus di yang putih. Select yang putih. Lalu prototype. Add interactions. On click. Kita langsung navigate to. Navigate to. 3513. Nah, 3513 yang ini. Nanti terpisah jadinya. Tapi kalau ini tadi digabung ke sini. Nanti gak bakal terpisah. Masuknya bakal ke frame 1 lagi. Ini coba kita layers ke frame 1. Mana frame 1. Ini kita kecilkan. Maaf. Kita kecilkan. Nah, balik lagi ke prototype. Di sini. Lalu kita klik. Navigate to. Kita kasih. Move in. Atau apa. Bisa terserah sih. Cuma anime coba. Cepain ya. Ini kan ada terus bisa. Kita klik buy now. Kalau tadi yang kita masukinnya yang ke hitam ini. Nanti jadinya gak bisa di klik. Teman-teman. Malah ini kita masukinnya yang putih. Putih bisa di klik nih. Klik. Nah, langsung masuk ke sini. Gitu. Mungkin segitu. Animasinya. Coba kita cek. Apakah udah sama di sini. Udah sama ya di sini. Udah ada hover. Bisa di klik. Oke, udah sama nih. Kalau udah sama. Berarti mungkin segitu. Nah, ini teman-teman. Kalau mau save filenya. Kalau mau save file. Cuma foto doang gitu ya. Kalau mau foto doang. Kita ke export. Ini bisa ganti namanya di sini langsung. Nama misalnya. UI. UX. Kalau klik export di sini. Berarti kita upload. Kita save jadi foto. Kalau mau di save. Ada prototipnya tadi. Kayak ada cover. Terus kalau di klik bisa jadi kemana. Itu kita ke sini. Lalu kita ke file. Save local copy. Kalau udah save local copy. Nanti kita langsung bisa. Ini kita pilih dulu. Ke mana yang kita mau ini. Nah, ini udah ada ya. Beberapa yang saya upload. Ada klik-kliknya. Ini kita upload jadi fig file. Jangan jadi all file. Tapi fig file. Atau figma. Figma file. Kita save. Misalnya kita buka lagi nih. Dari sini. Buka lagi dari sini. Nggak bisa. Jadi kita add dulu nih. Add. Coba. Bisa nggak kalau dibuka dari sini. Nggak bisa. Poinnya di sini. Bisa kita buka. Bisa kita buka. Itu langsung. Terarahkan ke file tersebut. Nah, bisa kita present. Di sini. Play. Lalu di klik-klik. Macem-macem lah di situ. Nah, berarti. Untuk video kali ini udah selesai. Terima kasih untuk menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman. Agar ilmu ini bisa menjadi bermanfaat untuk saya dan kalian semua. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.